Goho Chong Leong Jilid 36 Supo Ancu perhatikan empang itu, bersama-sama Siulianya singkap pepohonan kecil itu untuk pergi ke pinggiran air. Matanya si ular gunung yang awas dapat lihat sebatang bambu kecil, yang nancap di dalam air, ujungnya naik di permukaan air empang sampai kira-kira setengah kaki. Bambu itu ada batang dan nancapnya miring sedikit. Di sekitar itu, satu kaki lebarnya, tidak ada pohon gelaga yang tinggi, dan airnya pun berlumpur. Ujung bambu itu bercampuran dengan daun-daun gelaga. Ia jadi curiga, karena pada otaknya berkelebat suatu ingatan. Apakah itu bukannya lubang angin ya kata pada Nona Jilid? Siulian pun bercuriga. Coba kita cari tahu, sahut si Nona. Ia datang lebih dekat, ia jongkok, kemudian ia pasang kupinya ke lubangnya bambu kecil itu. Tiba-tiba ia dengar suara orang bicara, cuma suaranya ada sangat perlahan, ia tak bisa dengar dengan nyata. Tidak salah, ia kata. Berbareng ia jadi sangat sengit akan ketahui kelicinan orang. Supu Ancu bersenyum pada si Nona, ia merasa puas. Suto Ako, tolong kau tunggu sebentar di sini, kata Siulian pada kawannya itu. Hati-hati, kau jangan langgar ini pipa. Aku tahu, sahut su kian sambil bersenyum pula. Lantas Nona Jilid balik ke rumah dan terus masuk ke dalam, di kamar selatan ia lihat Cheng Li berdiri menghadapi peti kayu, goloknya diangkat, bersedia untuk membacok. Ia telah dengar suara sebagai suaranya tikus asyik menggeratak. Hingga ia sendiri mirip dengan seekor kucing. Santo Ako, mari kita pergi, kata Si Nona dengan tiba-tiba, dengan suara nyaring sekali. Itu bangsa Tuipeksin tentu tidak ada di sini, mari kita kembali ke okbusan untuk cari ia di sana. Boleh jadi luhang juga sudah pulang dengan jalan memutari gunung. Tapi, sambil berkata begitu, Siulian kedip-kedipi matanya. Mulanya Cheng Li tercengang, ia baru mengerti setelah lihat tanda dengan metu itu. Kurang ajar, ia berseru. Apakah itu Jahanam Hwipeksin kabur ke okbusan? Rumah ini tentu ada seorangnya. Apakah tidak lebih baik bakar saja ini rumah? Sudah, jangan bicara saja Siulian kata pula, dengan suaranya tetap nyaring. Lekas, mari kita pergi. Kita tak punya hubungan dengan penghuni rumah ini. Itu nyonya juga entah telah pergi kemana. Kalau kita lama-lama di sini dan sebentar suaminya pulang, bila si suami tanyakan istrinya, apa kita mesti bilang kita bukannya orang-orang jahat, malah sebagai orang-orang terhormat. Kita mesti pakai aturan. Mari, to'ako kita jangan sia-sia tempo kita. Lebih dahulu kita pergi ke Kaujiepo, baru kita terus ke okbusan. Di atas gunung mesti mereka ada punya sarang rahasia justru sekarang belum malam, mari lekas kita geledah sarangnya itu. Baiklah jawabnya Chengli. Eh, Elo Osu, mari kita berangkat. Siulian lantas bertindak keluar yang diikuti oleh Chengli tetapi ia ini sambil mencaci kalang kabutan dengan suaranya yang nyaring. Tindakan kaki mereka pun sengaja dibuat berat. Sampai di luar, baru mereka tutup mulut. Tapi Chengli hampirkan kudanya, lalu ia ambil cambuk dan sabet kudanya dua kali, hingga kuda itu kesakitan dan kaget, berjingkrak sambil berbenger keras. Dan satu kuda berbenger yang lain-lain turut bersuara juga, hingga suaranya menjadi berisik sekali. Chengli tuntun empat ekor kuda itu pergi keluar pagar pekarangan, di sini ia berlari-lari hingga empat ekor kuda itu turut berlari-lari juga, suaranya jadi terlebih berisik lagi, mirip dengan suaranya banyak penunggang kuda. Sedang sebenarnya, ia bawa semua binatang itu ke tempat sedikit jauh dan di situ ia cincang semuanya pada sebuah pohon. Si Ulian sendiri telah pondong kue e to an yu untuk disembunyikan di dekat situ, kemudian ia hampirkan tembok, di mana ia berdiam dan jongkok akan menunggu. Perlahan-lahan cuaca telah mulai berubah. Selagi seng bintang mulai muncul, si Ulian kembali ke jendela dari kamar selatan, akan memasang metu dan kuping. Lekas juga, ia kembali dengar suara yang terkenal dari dalam peti kayu. Ia percaya orang akan lekas keluar, maka ia loncat naik kue atas genteng akan di situ ia bersiap. Ia mengawasi ke bawah. Sekian lama telah lewat ketika terdengar suara ker disingkap dan lalu muncul satu orang, tindakan siapa berindap-indap, tubuhnya ada rada bongkok, tangannya menyeka golok, yang berker depan di antara sinarnya bintang-bintang. Ia melihat ke kiri dan kanan, nampaknya ia dijeri, hingga ia mirip dengan tikus yang baru keluar dari lubang. Kemudian, dengan lintangkan golok di dadanya, ia menuju ke dapur, ia balik dengan bawa lampu. Dengan daya penerangan itu, ia suluh sana dan sini, memeriksa segala ruangan. Akhir-akhirnya terdengarlah suaranya, yang nyaring. Keluarlah! Itu manusia celaka sudah pergi semuanya. Menyusul suara ini, yang menjadi tanda, peti kayu di dalam kamar terdengar berbunyi, tanda bahwa tutupnya telah dibuka, berulang-ulang, kemudian muncul seorang lain, ialah Hoki Amgo. Ia telah terluka pada kaki kirinya, bekas jatuh dari bukit, akan tetapi ia bawa sikap gagah. Jihim, kenapa kau kasih dengar suaramu keras-keras menegur nyonya itu, nyonya janda Tio Giyokin. Kalau mereka belum pergi jauh, bukankah mereka bisa dengar suaramu? Tanda petik. Mereka sudah pergi jauh sahut orang yang pertama keluar itu, ialah Jihim. Itu kawanan setan kelaparan. Barang makanan di dapur mereka telah gegares habis. Selaka dua belas, datang kemari mereka berpesta pora. Kwe E To An Yo tak kelihatan bayangannya, entah kemana ia pergi. Dikhuatirkan ia digendong pergi oleh San Cheng Li. Apa halangannya bagi kita kalau Kwe E To An Yo dibawa kabur oleh mereka? Hayo, mari kita lekas berangkat Kiam Go memerintah. Bagaimana dengan si kunyuk Tua Jihim? Tanya. Apakah ia perlu dipanggil keluar? Coba panggil ia, satu kali Kiam Go jawab, jikalau ia tidak mau pergi, suruhlah Tua HOU yang pergi. Nyonya mantusi orang Sitek boleh serahkan padanya, biar mereka hidup sama-sama di dalam kamar yang pengap itu dengan kehasan dan kelaparan. Lekas teriaki mereka, jikalau mereka tidak mau pergi, kita pergi sendiri kemudian perempuan ini mengerutu seorang diri. Untuk ayah angkatmu, aku telah berbuat banyak sekali. Untuk ayahku sendiri, aku belum pernah berbuat sebagai ini. Si Uliyan tetap berdiam di atas rumah, ada sukar untuk ia dapat dilihat oleh Jihim dan Kiam Go. Ia pun senunyi dengan tidak berkutik, tidak bersuara. Kiam Go ambil lampu dari tangannya Jihim, ia bertindak pula ke dalam diikuti oleh kawannya, setelah mana, tidak antara lama, di dalam ada terdengar suara orang bicara, suara nyaring dari berbunyinya pintu atau tutup peti kayu. Kemudian kelihatan Jihim keluar, pergi ke dapur akan susul Kiam Go, yang sudah mendahului ia. Di situ mereka padamkan api, sesudah mana, berdua mereka keluar dari dapur. Masih saja Si Uliyan berdiam, dengan sabar ia nantikan ketikanya. Ia tidak lihat orang keluar, maka akhirnya ia jadi haran. Benar ketika ia hendak loncat turun, ia segera dengar suara jeritan hebat, suara datangnya dari luar pekarangan, dari itu kali kecil. Lantas jeritan itu disusul dengan suara beradunya senjata. Terang itu ada suara dari suatu pertempuran. Tidak tempo lagi Si Uliyan loncat turun dari atas rumah, ia lari keluar pekarangan, maka di situ ia lihat San Cheng Li lagi bertempur. Sekarang ia tidak pantang-pantang lagi, Buddha mau sia-siakan tempo, maka ia terus maju menyerang. Cuma dengan dua-tiga serangan, Kiam Go kena dibuat rubuh. Jihim ketakutan, ia berlutut, akan mohon ampun. Hampir di itu waktu, dari samping empang, di mana ada pohon yang liu, terdengar suaranya Supo Anju, lekas, lekas. Lekas tolongin onayo. Cheng Li berlaku keras, ia ayun goloknya, binasakan Jihim yang tak punya guna, kemudian bersama-sama Si Uliyan ia lari ke jurusan empang. Segera juga tertampak Supo Amju, dengan tubuhnya yang terokmok sedang tempur satu orang, pertempuran ada seru. Bugainya penjahat itu tidak terlalu bagus, akan tetapi si ular gunung sukar untuk lekas-lekas rubuhkan padanya. Losu, mundur Cheng Li berseru. Serahkan ia padaku. Lalu, sambil lompat maju ngojau yang kerjakan goloknya. Musuhnya Supo Anju ada Chiauto Ahau, kepala kampak dari Ok Busan, ia dijeri terhadap Cheng Li, akan tetapi, di waktu begitu sudah tak ada tempo untuk ia angkat kaki, maka dengan terpaksa ia lawan ini Piausu terkenal. Mari kita kejar si tua bangka bangsa Tsukian kata pada si Nona. Bangsa tua itu pun keluar dari sarangnya di sini, karena aku repot melayani itu berandal, ia bisa lolos dan lari. Bangsa tua itu tidak apa, tapi lihang kata Siulian. Apakah ia masih ada di dalam kamar rahasia? Oh, ya, aku ingat berseru Supo Anju. Tadi itu bangsa telah keluar duluan dengan gendong satu orang. Nona Jie terperanjat. Lekas cari api ia berseru. Aku ada sedia sahut pasan Chowal. Ia terus rogoh sakunya dan keluarkan bahan api yang terus ia sulut. Siulian kempit sebelah goloknya, ia sambuti api itu, kemudian ia mulai menyului ke pinggir empang, sampai ia lihat ada benda mengambang di air. Ia kaget. Pegang ini ia kata pada Sukian Seraya serahkan api dan goloknya, kemudian dengan tak peduli basah dan kotor, ia turun ke air. Siulian angkat tinggi apinya, untuk menyului sampai jauh. Siulian hampirkan itu benda yang mengambang, ialah tubuhnya satu orang, yang ia terus angkat dengan dipondong, karena itu ada tubuhnya Yoli Hong. Syukur buat nyonya mantunya Xiao Hong, air empang di mana ia ngambang ada cetek dan mulutnya tersumbat, hingga ia tak usah terpaksa minum banyak air. Pergi bantui Cheng Li kata Nonajie pada Supo Ancu selagi ia naik ke darat. Kemudian ia terus pondong tubuhnya Li Hong dibawa lari ke dalam rumah. Pertempuran antara Cheng Li dan Toa Hao berjalan secara cepat, ia menang tenaga dan kepandayan, tetapi berandal dari okbusan ada cerdik, sebagai ayam main petak berkelahi sambil lari-larian di antara pohon-pohon, karena ia niat angkat kaki dari tempat yang berbahaya itu. Supo Ancu sudah lantas sampai, ia padamkan apinya, ia maju menjenggat. Sekarang Toa Hao jadi bingung bukan main, Karen ia sukar buat meloloskan diri. Musuh berada di depan dan belakang, hingga tak bisa lagi ia ajak Cheng Li main petak. Ia menyingkir ke belakangnya satu pohon hoai yang besar, akan sembunyi. Sahabat-sahabat, berlakulah murah terhadap aku. Akhirnya kepala berandal ini memohon. Kita tidak kenal satu pada lain, juga tidak bermusuhan, maka itu harap kau tidak bersikap keras terhadap aku. Benar aku telah bantu cukat KHO, tetapi aku lalaikan itu karena terpaksa, sebab aku tidak berdaya. Cukat KHO ada berilmu tinggi, sebagian kita hormati padanya, sebagian pula karena kita takut padanya. Sekarang semua orangku telah dibuat buyar, aku sendiri tidak punya kepandayan yang berarti, maka asal sekali ini Kasudi memberi maaf padaku, selanjutnya aku akan cuci tangan, aku tidak akan jadi berada lagi. Untuk kasih ampun padamu adalah G. Ampang, Cheng Li bilang. Tetapi di mana adanya Huye Paksin? Di mana Tua Bangka itu senunyikan diri? Asal ia dapat ditangkap. Aku kasih ampun padamu. Sekarang ini ia sudah melarikan, sahut Chiauto A. H. O. U. Tadi Hoki Amgo kasih tahu pada kita bahwa kau, Tuan, Tuan, sudah berlalu dari sini, dan ia ajak kita lekas menyingkir. Selama di dalam kamar rahasia, kita sudah kelaparan satu hari, aku rasanya tak dapat menahan penderitaan terlebih jauh, maka aku niat angkat kaki. Sebetulnya Huye Paksin masih belum niat berlalu. Karena Hoki Amgo dan Chiaem sudah keluar, kita jadi tinggal bertiga bersama si Nonya Muda Sio. Karena aku hendak berlalu, akhirnya Huye Paksin pun takut akan berdiam sendirian saja, ia lantas ikut keluar, hanya aku diperintah gendong nyonya mantunya Teks Yau Hong. Apa perlunya maka tua bangka itu bawa-bawa nyonya mantu orang tanya Supo Ancu. Menurut ia, sesudahnya kita keluar, nyonya muda itu ia hendak serahkan padaku untuk dijadikan agenku, sahut Chiauto A. H. O. U. Tetapi aku duga ia hendak bawanya nyonya muda itu untuk diserahkan pada Hek Howu Tuhong, ia memang sudah coba baik itu Hong, hanya maksudnya masih belum tercapai. Sudah, jangan ngoceh saja, Ceng Li lalu memotong. Binatang, kau juga bukannya manusia baik-baik. Tidak, kau tidak bisa dapat ampuni. Tapi sukyan susul ancaman kawannya itu. Kemana larinya huyepek siniatanya Toa H.O.U. Aku tidak tahu, sahut itu kepala berandal, yang khawatir bukan main. Cari saja, barangkali ia masih sembunyi di antara gombolan gelaga. Justru itu, Cheng Li loncat berbareng dengan bacokannya. Chiao Toa H.O.U. lihat datangnya serangan, ia menangkis, tetapi berbareng dengan itu, si ular gunung pun menyerang ia dari belakang, ia tak keburu menangkis lebih. Jauh atau lompat berkelit, maka sambil keluarkan jeritan keras, ia rubuh. San Cheng Li telah teruskan penyerangannya lebih jauh. Jangan binasakan ia, santo aku. Kita butuhkan. Keterangannya suku ancu berseru. Akan tetapi goloknya ngojiao yang tak dapat dicegah pula, kepala berandal dari okbusan menerima ajalnya dengan tak berdaya lagi. Sayang suku ancu menghela nafas. Apa yang hendak ditanyakan laktanya Cheng Li. Satu kepala berandal, buat apa dikasih hidup lebih lama? Sudah, losu, hayo nyalakan pula api. Mari kita cari tua bang kahwepeksin. Siap dengan goloknya, San Cheng Li bertindak maju akan cari cukat KHO, itu juru pemikir atau ahli siasat. Supuan cu angkat apinya tinggi-tinggi. Mereka mencari di setiap gombolan rumput dan gelaga. Apa yang mereka dapat adalah beberapa ekor kodok, yang kaget dan loncat terjun ke air. Aneh kata Cheng Li. Kemana kaburnya tua bang kah itu? Apakah di sini masih ada lain jalannya? Saking mendongkol ngojiao yang lantas memaki kalang kabutan. Supuan cu padamkan apinya. Percuma kau memaki, saudaraku, kata Sukian sambil cekal dengan orang. Boleh jadi tua bang kah itu takut merasai bacokannya golok, maka ia mendahului buang dirinya ke air. Coba nyalakan pula api, kata Cheng Li. Ia penasaran, ia mau turun ke air buat cari orang shihwe itu. Supuan cu sebaliknya usulkan pergi ke rumah, untuk tengok siulian. Pergilah kau sendiri, aku mau cari tua bang kah itu di sini, kata Cheng Li. Mari api. Supuan cu kewalahan, ia serahkan apinya, lantas ia tinggalkan itu kawan. Ia menuju ke rumah, sejak di muka pekarangan ia sudah lihat cahaya api di dalam rumah, ketika ia masuk, ia lihat nonajia berhasil menolongi Li Hong, tubuh siapa telah dibebaskan dari ringkusan, malah Li Hong pun sudah sadar, hanya saking lelah, ia masih rebah di atas pembaringan. Kau beristirahat dulu, menasehatkan siulian ketika itu nyonya muda berniat berbangkit, untuk cari huye peksin, karena hatinya panas sekali. Pakainya kedua perempuan itu ada basah dan kotor dengan lumpur. Api pun ada geram, karena minyaknya tinggal sedikit. Coba tolong ambilkan minyak dan sekalian nyalakan. Perapian, siulian minta tolong pada si ular gunung. Supo Ancu menurut, ia pergi untuk bekerja. Siulian lantas menggeratak di kamarnya Kuo Eto Anio, ia berhasil dapatkan beberapa potong pakaiannya nyonya itu di dalam kamar yang gelap bersama-sama Li Hong ia salin pakaiannya yang basah. Dalam waktu begitu, mereka tak pikir pakaian mereka sedang atau tidak, asal kering. Maka tempo supo Ancu kembali, mereka sudah selesai salin. Pergi cari ceng li siulian kata pula pada supo Ancu. Bawa juga orang-orang tawanan kita kemari. Siulian dan nyonya tek panggang pakaian mereka, begitu pun sepatu dan kas kakinya. Kecuali tangan dan kaki yang bekas terikat lama, sekarang semua tubuhku ada sehat seperti biasa, kata Li Hong. Kemudian Li Hong tuturkan pengalamannya sejak ia kena dijebak, bagaimana orang perlakukan kasar padanya, terutama Ho Kiam Gau Yang, sedang Huye Pek Sin telah unjuk kelicinannya. Nyata sekali semua orang ada sangat takluk pada Huye Pek Sin, ia kasih tahu lebih jauh. Juga Li Hong tuturkan ketakutannya mereka ini waktu mereka dengar suaranya siulian sekalian, bagaimana mereka hendak lari, bagaimana Huye Pek Sin mencegah, tapi akhirnya toh mereka keluar kapan mereka dapat kenyataan di luar sepi saja. Di belakang kamar rahasia itu ada jalanan keluar, Li Hong tuturkan. Di sini ada pintu untuk hawa udara dan mengasihkan sedikit cahaya terang. Chiauto Ahau membuka jalan, ia yang gendong aku, lantas Huye Pek Sin mengikuti. Sesampainya di luar, kita telah kepergok Sub Aucu, maka Chiauto Ahau lantas menyerang. Pek Sin lari, hanya ketika ia mau lari, ia joroki aku ke air. Aku masih terus terikat, dari itu, aku tidak berdaya akan meloloskan diri dari bahaya. Siulian mendongkol akan dengar penuturan itu. Tidak lama Sub Aucu kembali bersama San Cheng Li. Mereka ada bawa orang tawanan. Juga mereka bawa sekalian kuda dan alat senjata mereka. Untuk buat kamar jadi terang, Sub Aucu gumpal-gumpal berbujuran dan taruh itu dalam dua mangkok, lantas mangkok itu ia isikan minyak dan sulut. Siulian penasaran, ia suruh Cheng Li bawa api masuk ke dalam peti kayu, akan turun ke dalam kamar rahasia guna cari Huye Pek Sin yang dikhawatirkan balik sembunyi ke dalam kamar rahasia itu. Ia pun turut. Tapi mereka dapatkan kamar yang gelap dan kosong. Mereka terus keluar ke belakang kamar rahasia itu. Supaya jalanan rahasia itu tidak digunakan oleh lain orang, Siulian dan Cheng Li lantas membabat rumput untuk dipakai menutup, sedang disedah luar mereka tumpuk batu, yang antaranya ada yang disumpelkan ke dalam. Kemudian mereka kembali ke dalam rumah. Berandal yang tertawan bersama-sama Kwe To Anio, lantas dihadapkan. Atas pertanyaan, berandal itu menyaut. Huye Pek Sin sudah tua sekali, taruh kata ia bisa lolos, tak nanti ia bisa kabur jauh. Ia tentu mendaki gunung akan menyengkir ke Ui Kichung. Kalau besok kau menyusul ke Ui Kichung, di sana tentu kau bisa dapati padanya. Umpama kata ia tak kedapatan, aku rela akan serahkan jiwaku. Kwe To Anio telah kena ditotok, sebenarnya ia sudah lama sadar, tetapi karena ia diringkus dan mulutnya disumpel, ia tak berdaya, berontak tidak mampu, berteriak tidak bisa. Benar sekarang ia telah dibukakan sumpelannya, tapi saking lemah ia tidak bisa lantas bicara. Selang beberapa detik, baru ia bisa perdengarkan suaranya, ialah tangisannya. Ia terus cacih Huye Pek Sin yang dikatakan tidak mau tolongi padanya. Dasar jahanam itu tua bangka ia memaki pula. Sudah lama suamiku menutup mata, aku lantas bekerja sebagai tukang jahil pakaian dari kawanan berandalmu. Tua bangka ini telah kasih berbagai usul kepada Chiao Toa Hau hingga Toa Hau telah peroleh banyak hasil, karena mana ia jadi sangat dihormati dan ditakuti, hingga ia dipanggil dengan panggilan Eloo Sin Sian, Dewa Yang Sakti. Adalah si tua bangka, yang kasih pikiran akan buat gua rahasia di sebelahnya sarang mereka di atas gunung. Ia unjuk pentingnya gua rahasia. Chiao Toa Hau setujui itu usul. Demikian mereka pilih tempat, sampai mereka peroleh tempat ini di mana mereka lantas dirikan rumah berikut itu gua rahasia dengan pintu rahasia ada itu peti kayu. Akulah yang diperintah tinggal di sini dengan aku sendirinya menjadi istrinya tua bangka itu. Rumah ini telah diperlengkapi sempurna. Aku sendiri pernah diajak pergi ke kota di mana kita pesiar dan ia belikan aku beberapa potong pakaian indah. Kemudian tua bangka itu pergi, sampai lama. Katanya ia ada punya beberapa tempat lain, maka aku percaya, tempatnya itu tentu ada seperti di sini, ada gua rahasianya juga. Semasa mudanya, tua bangka itu ada menjebat pangkat dengan mana ia telah kumpul harta, dengan manapun ia telah buat celaka banyak orang, karena ia khawatir orang nanti cari ia untuk membalas sakit hati, ia lantas ubah kera hidupnya, ialah terang lerangan ia jadi berandal. Buat ini ia telah dapatkan Chiao Toa Hau sebagai koncong. Ia pun tidak pernah pergi ke mana-mana, ia bercokol saja di atas gunung. Kalau Chiao Toa Hau berhasil, lebih dahulu ia ambil sebagian, yang lainnya barulah dibagi-bagi. Semua orang aku ia sebagai ayah pungut. Itu bersoal tawanan diloloskan dari ringkusannya, ia ketarik dengan ceritanya Kwe Toa Nio, yang sedang membeber rahasia, maka waktunya itu sudah berhenti bicara, ia lantas nimbrung, menambahkan. Menurut apa yang aku dengar, di waktu mudanya, cukat Kha O ada punya kepandayan tinggi, malah suheng dari Keng Lam Hau, yaitu Ah Hiap telah terbinasa di tangannya. Pegan Holiah Heng Liok Nio, itu penjaya perempuan yang tersohor, ada bekas istrinya. Di sebelah utara dari Ngo Chiang Nia ada sebuah kuil Sam Ceng Bio, imam tua di sana ada sahabat kekalnya. Imam itu tadinya ada sangat tersohor di Ho Olam. Maka, kalau besok kau tak dapat cari Hwe Pek Sin, di Oike Ocung, carilah ia di Sam Ceng Bio, aku percaya ia menyingkir ke sana. Imam tua itu, seorang Shuchie, bukannya orang yang boleh dibuat permainan. Baru-baru ini Chia O Toa Hau pernah berbuat kurang ajar terhadapnya. Bersama-sama lima puluh orangnya, Chia O Toa Hau telah kurung Sam Ceng Liu. Di antara mereka, aku ada terhitung salah satunya. Imam tua itu tidak suka menyerah, ia keluar dengan bawa sebatang toya besi. Dalam satu pertempuran, ia berhasil melabrak kita. Baru pada tahun yang lalu, ketika Cukat Kho datang, ia lantas maju sama tengah untuk buat akur kedua pihak. Kendati begitu, orang kita tak ada yang berani sembarangan melintas depan kuilnya itu. Si Ulian ingat baik-baik semua keterangan itu. Dan kau, apakah lagi keteranganmu? Kemudian ia tanya Kwee Toa Nyo. Aku sama sekali belum pernah bantu Cukat Kho buat celaka orang, perbuatanku ini adalah yang pertama kali menerangkan nyonya itu. Begitu Hwee Pek Sin datang kemari, ia lantas sembunyi di dalam kamar rahasianya itu. Nyonya muda ini datang sendirian. Hwee Pek Sin adalah yang atur akal untuk tangkap padanya. Apa yang aku lakukan adalah hanya turut perintah. Sampai di situ, pemeriksaan sudah cukup. Si Ulian minta Cheng Li jaga dua orang tawanan itu yang dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Supuan Cu sudah lantas duduk ngelanggut, ia tidak diganggu. Bersama-sama Li Hang ia rebahkan diri di kamarnya Kwee Toa Nyo. Mereka tidak usah beristirahat lama, lantas Seng Fajar muncul. Si Ulian ajak Li Hang salin pula pakaian mereka yang sudah kering. Karena masih penasaran, Si Ulian ajak nyonya mantunya Siao Hang pergi buat memeriksa pula ke kamar pekarangan. Di empang telah terlihat beberapa ekor bebek yang bulunya putih, yang asik mandi sambil cari makanan sambil seringkali perdengarkan suara kwek-kwek. Mayatnya Hoki Amgo dan Siao Toa HOU masih bergeletakan. Karena tidak peroleh hasil, Si Ulian ajak sinyonya muda balik ke rumah. Mari kita pergi ke Wike Ocung akan cari tua bangka yang jahat itu, kata ia. Di rumah, Supo Ancu sedang perintah si penjahat nyalakan api, ia sendiri cuci beras, buat masak bubur. Ceng Li sebaliknya tidur sambil duduk menyender di tembok, ia bisa menggeros dengan nyenyak meskipun hawa ada panas. Kwee Toa Nyo, yang tidak terbelenggu lagi, sedang tidur di tanah. Aku mau ajak Li Hang pergi ke Wike Ocung, Si Ulian bentahukan Supo Ancu. Mari aku antar, kata si penjahat, yang menoleh selagi ia nyalakan api. Tempat itu sukar dicarinya, bila tidak ada yang tunjukkan, mungkin tak dapat dicari. Si Ulian setuju. Kemudian ia pesan Sukian. Di luar ada menggeletak mayatnya Jiahim, Hoki Amgoat pun sudah binasa. Di antara pepohonan juga ada mayatnya Ciaw Toa Hau. Maka sebentar, ICL, Geto Ako ajak Ceng Li singkirkan mayat-mayat itu. Dan itu satu yang terluka, bawalah ke tempat yang sunyi. Kita akan segera kembali. Supo Ancu menurut, ia manggut. Sekarang pergi ambil kuda, Si Ulian perintah si penjahat tak lukan. Supo Ancu yang pandai bekerja, sudah kasih umpan pada kuda mereka. Penjahat itu siapkan tiga ekor kuda. Si Ulian bawa sepasang goloknya dan Li Hong bawa tombaknya. Dengan si penjahat jalan di depan, mereka keluar dan pintu pekarangan, kabur menuju ke arah utara. Jalanan tidak rata, semakin jauh semakin buruk, maka syukur, belum lama mereka sudah sampai di atas bukit. Di sana, di belakang gunung, yang seperti rujuk itu, adalah Uye Kitsyung, kata si penunjuk lelan seraya menunjuk dengan cambuknya. Dengan melihat dari sini, jikalau orang yang belum tahu dan tak teliti, ada sukar untuk mengetahui di situ ada rumah orang. Sebaliknya dari rumah itu, kapan orang memandang kemari, sekalipun seekor manjangan, akan kelihatannya tak sekali. Jikalau begitu, kita mesti lekas turun, kata Siulian, apabila tua bangka licin itu dapat lihat kita, ia bisa mendahului menyingkar dirinya. Penunjuk jalan itu anggukan kepala, ia larikan kudanya. Siulian mengikuti di belakang, lihang menyusul. Dilihat dari atas, rumah itu ada lempang dan dekat nampaknya, tetapi sesudah dihampamiri, nyata jalanan ada memutar-mutar atau banyak pengkulannya, dan jalanan pun ada sukar, hingga mereka mesti ambil banyak tempo. Malah di jalanan yang sangat sukar, mereka mesti turun dari kuda. Itulah dia bukit ngocongnya. Namanya saja lima gundukan, sebenarnya, jumlahnya ada melebih itu. Melihat jalanan demikian sukar, Siulian sampai dapat pikiran untuk batal meneruskan perjalanan mereka. Ia pikir, Huyepek Sin sudah begitu tua, mustahil ia bisa tempuh perjalanan sukar ini akan sampai ke rumah di dalam lembah itu. Ketika ia nyatakan ini pada lihang, nyonya muda itu membantah, malah ia mendahului mengikuti penunjuk jalan, hingga akhirnya nonjie mesti mengekor di belakangnya. Hati-hati, begitu ia cuma bisa memesan. Lihang berjalan dengan gigit-gigi, ia sangat penasaran dan hatinya panas sekali. Akhir-akhirnya, setelah ambil banyak tempo, dengan susah payah, orang telah sampai juga di bawah, ialah kampung Ui Kicung. Maka sekarang kelihatan nyata bentuknya rumah, yang kebanyakan terbuat, dan batu atau rumah separuh gua, hingga penduduk Ui Kicung mirip dengan sekawanan binatang liar. Sama sekali ada kira-kira 30 buah pintu, penghuninya semua ada orang si Ui, sebagian besar adalah pemburu. Si penjahat belum tahu yang mana satu ada rumahnya Ui Pek Sin, maka ia tanya salah satu penduduk yang mereka pertama ketemui. Ia menyebut namanya Elo O Sin Sian. Oh, Elo O Sin Sian itu baru saja pergi sahut orang yang ditanya, yang tidak mendusta. Baru saja tadi Fajar ia tiba. Di sini ada suatu jalanan kecil yang tak diketahui kecuali oleh penduduk sini, tetapi entah bagaimana, ia telah dapat ketahuinya. Ia benar-benar ada dewa yang sakti. Pagi ini Lo O Sin Sian datang beda daripada biasanya, ia ada sangat kesusu, begitu ia sampai, ia lantas berduduk di batu sana menghadapi matahari. Ia duduk ia tak pedulikan siapa juga. Kemana pun Cu Siaw Pet datang dengan bawa empat ekor kuda, katanya dari Ok Busan, semua itu ia hendak jual di utara gunung sana. Tadi entah apa yang Elo O Sin Sian lihat di atas bukit, boleh jadi ia dapat lihat setan, ia lantas saja ambil seekor kuda yang ia naiki dan kabur. Si Ulian bertiga kaget ia ingat keterangannya si penjahat tadi, bahwa dari atas bukit orang sukar melihat ke bawah, tetapi dari bawah orang bisa lihat meskipun seekor manjangan. Pastilah Huye Pek Sin telah dapat lihat mereka bertiga. Kejurusan mana ia larinya tanya si Nona dengan cepat. Ia lari ke sana, sahut orang yang ditanya sambil tangannya menunjuk ke barat. Ia pergi belum seberapa lama. Dengan menunggang kuda, kau tentu dapat susul padanya, tapi dari mana kau datang? Apakahkah semua dari O Gu San? Kenapa Chiauto Ahau tidak pernah datang tengok istri mudanya? Apakah ia sudah punya istan yang baru, hingga ia lupakan istrinya di sini? Si Ulian tidak jawab semua pertanyaan itu, tak keperak kudanya dikasih kabur, di belakang ia menyusul Li Hong, malah Nyonya muda ini cambuki kudanya akan bisa melombai. Amarahnya naik dengan tiba-tiba. Musuh besarnya ada di depannya, ia ingin segera dapat menyandaknya. Lekas sekali, ia tinggalkan Si Ulian dan si penjahat di belakangnya. Tahan, tahan penjahat berteriak. Jangan ke susu, Nyonya. Cukat KHO tidak lari jauh, ia tentu pergi ke Sam Cheng Liu. Li Hong, sabar Si Ulian pun peringatkan. Janganlah kau buat gagal pula. Tunggu aku. Si Ulian menyesal kuda yang ia tunggangi ada kalah bagus daripada kudanya Li Hong, hingga sekalipun ia pandai menunggang kuda. Sukar untuk ia dapat susun Nyonya muda itu. Ia ada sedikit mendongkol melihat sikapnya Nyonya tek muda itu. Selama ini sifatnya Li Hong telah berubah menjadi kepala besar. Ia pikir, kemarin ini ia telah dapat pelajaran, sekarang ia telah lupakan itu. Huye Pek Sin benar-benar licin. Bagaimana ia bisa ketahui jalanan kecil yang lain orang tak tahu. Terhadap manusia licin ini, orang perlu berlaku hati-hati. Maka ia lantas memanggil-manggil pula. Eh, Li Hong, kau tak dengar aku demikian. Ia berteriak pula. Li Hong terus kaburkan kudanya, hingga sementara itu, kendati ia kehendaki, ia tak akan mampu tahan larinya kuda itu. Sebenarnya ia telah berasa saikit pada tangan dan kakinya, tubuhnya ada limbung, hatinya pun goncang. Cepat sekali nona Hyo sudah keluar dari jalanan pegunungan yang sukar dan berada di tanah datar di tengah-tengah mana ada suatu jalanan yang kecil dan jauhnya kira-kira setengah li di sebelah depan. Ia lihat satu penunggang kuda yang nampaknya sama-samar. Suara berketropakannya kuda terdengar nyata sekali. Semakin lama Li Hong menyusul semakin dekat pada penunggang kuda di sebelah depan, dari lapat-lapat, ia mulai mendapat lihat dengan nyata. Kebetulan orang di depan itu menoleh, maka kumis jenggotnya yang ubanan, berkilau-kilau di sinarnya matahari, nampaknya mirip dengan ekor serigala. Semanganya Li Hong terbangun apabila ia sudah lihat siapa adanya orang itu. Huye Pek Sin Oh, kau, Jahanam ia berteriak dengan suaranya yang tidak lancar. Huye Pek Sin, demikian penunggang kuda di sebelah depan, menoleh untuk terus cambuk kudanya, ia nampaknya jadi gugup. Li Hong ambil tombaknya, hingga ia buat terlepas cambuknya, ia tak mau tahan kudanya, buat pungut cambuk itu. Ia jepit perut kudanya supaya binatang itu lari lebih keras lagi, selama itu, ia sudah siap dengan tombaknya. Satu Li jauhnya kedua pihak men kejar-kejaran, akhirnya kudanya Li Hong itu susul kudanya Huye Pek Sin. Di saat mereka terpisah satu tombak lebih jauhnya satu daripada lain, Nona Hyo kirim tusukannya yang hebat, tetapi tusukan itu tidak mengenai sasaran, sebab tombaknya nyata masih kurang panjang. Kembali mereka terpisah sedikit jauh, lagi-lagi Li Hong mengejar. Kembali satu tusukan dikirim, akan tetapi, untuk mengenai musuhnya, tombaknya si nyonya muda masih kurang dua kaki lagi. Huye Pek Sin di sebelah depan kasih dengar suara tertawanya, meski begitu, ia tidak pernah menoleh ke belakang, ia terus kaburkan kudanya. Pengejaran dilanjutkan dengan tidak kalah serunya. Di saat ia dapat nyandak pula, untuk kesekian kalinya, Li Hong kirim tusukannya. Itu adalah tikaman dari kematian, sebagaimana ia berkeniatan. Tetapi apa mau Huye Pek Sin mengibaskan tangannya ke belakang, berbareng dengan mana, dari tangannya terlempar sehelayang kimerah. Melihat mana, kudanya Li Hong menjadi kaget, hingga sambil-sambil berbenger kuda itu berjingkrak, tubuhnya terangkat naik bersama-sama kedua kaki depannya. Li Hong kaget, hampir ia tergelincir jatuh dari kudanya, syukur ia menyekal les dengan keras dan kedua kakinya pun dijepitkan sekuat tenaganya. Oleh karena itu, Huye Pek Sin bisa tinggalkan musuh jauhnya tujuh atau delapan tombak. Sekarang, di sebelah depan ada terlihat banyak pepohonan serta tembok merah. Dan Huye Pek Sin tujukan kudanya ke tembok merah itu. Karena kaget, kudanya Li Hong bukan lari ke depan, ia terputar-putar dan berjinkrakan dengan kuat dengar suaranya yang nyaring. Kecuali sibuk, Li Hong pun panas, hatinya mencelos. Baru ia mau dapat canda musuh atau sekarang ia sudah. Ketinggalan pula, musuh itu sudah mulai masuk ke tempat lebat dengan pepohonan itu, terus menghampiri tembok merah. Dari jauh, Huye Pek Sin menoleh dan tertawa, ia kasih lihat mukanya yang menyengir. Nyata sekali, sekarang ia tidak berkhawatir sebagai tadi, malah ia jadi berani. Benar di saat jurusiasat itu tertawa, tiba-tiba tubuhnya miring dan terus jatuh dari atas kudanya, kuda itu segera loncat ke samping, sedang si orang tua tengkurap di tanah dan berdiam, rupanya ia tak mampu bangun lagi. Li Hong lihat keadaan musuh itu, ia menjadi kaget, hingga ia tahan kudanya, ia tak berani sembarangan maju, ia khawatir musuh yang licin itu menggunai tipu untuk jebak padanya. Ia lantas loncat turun, siap sedia dengan tombaknya ia menghampiri dengan tindakan hati-hati. Ia mau jaga diri buat sesuatu senjata rahasia atau lubang jebakan. Huye Pek Sin tetap rebah di tanah, seperti bangkainya serigala. Kapan Li Hong sudah mengawasi sekian lama, pada batok kepala orang, ia lihat ada menancap sebatang panah, dari situ ada keluar mengalir darah hidup, tubuhnya masih berkelejatan dan bergerak-gerak, tanda bahwa napasnya belum berhenti jalan. Sekejap saja darahnya nyonya muda ini naik, matanya terbuka lebar, kedua giginya digigitkan keras satu pada lain, dengan kedua tangannya ia angkat tombaknya menikam musuh besarnya itu. Buat sedetik, tubuhnya cukat KHO bergerak, lantas dam semuanya. Baru setelah lihat musuhnya binasa, hawa amarah Li Hong turun, sebagai gantinya, kesedihannya muncul, hingga dengan tiba-tiba ia menangis. Ayah, ibu. Ia kata, anakmu telah balaskan sakit hatimu. Hampir berbareng dengan ucapan ini, dari antara pepohonan muncul seorang lelaki yang tubuhnya besar, hingga Li Hong menjadi kaget, lekas-lekas ia sekair matanya. Orang itu ada pakai-pakaian hijau dengan potongan yang ringkas, pinggangnya terlibat dengan angkin sutra biru, di punggungnya ada tertancap sebilah golok, tangannya memegang busur. Setelah mengawasi Yoh Li Hong menjadi terperanjat, sebab ia seperti kenal orang itu. Dan kapan ia sudah mendapat kepastian, ia lantas berdiri dengan tercengang. Orang itu adalah Los Yau Hau. Si Yau Hau urneng hampirkan dengan nampaknya jengah, ia dekati Li Hong beberapa tindak, lantas ia angkat kedua tangannya mengunjuk hormat. Sekarang ini sakit hati sudah terbalas, ia berkata. Aku minta Si Yau Nainai lekas pulang ke Pahia, kalau nanti kau ketemu Tek Ngo Ya dan Tek Si Yau Ya, engkau sampaikan maafku kepada mereka, karena selama berada di Kota Raja, aku telah banyak ganggu mereka, sedang mereka sebaliknya sudah berbuat banyak guna aku, Los Yau Hau. Lebih-lebih terhadap Tek Si Yau Ya, aku ada sangat bersyukur, karena aku telah luka ia secara tak disengaja dan ia sudah tidak tarik panjang perbuatanku itu. Atas itu semua, aku merasa malu sendiri. Bilang pada mereka, di belakang hari, apabila ada. Ketikanya, aku nanti balas budi mereka, meskipun untuk itu aku mesti berkorban jiwa. Selagi orang berkata-kata, Li Hang tak dapat pertahankan kesedihannya. Koko, ia berseru seraya terus menangis. Si Yau Hau berdiam, akan tetapi dari kedua matanya ada mengalir air yang suci. Ia tundukkan kepalanya. Sementara itu, Si U Lian pun telah sampai di situ, tetapi ia bersendirian saja, sebab penunjuk jalannya, selagi mendekati. Sam Cheng Yeo menyatakan tidak berani datang dekat pada kuil itu. Si U Lian suruh ia pulang untuk bantui Supo An Chu dan San Cheng Li. Oduo. Sif. Nona Jie tidak heran melihat lo Si O Hau muncul dengan mendadakan, cuma itulah ia tidak duga. Ia tahu yang Si O Hau, seperti ia sendiri, bisa berada di mana-mana. Tapi ia terharu akan lihat pertemuannya itu Eng Ko dan adik perempuan. Sekarang tolong kau lekas singkirkan mayatnya Huye Pek Sin ini, kemudian Si U Lian kata pada orang Si Lo itu, dan kau, lihang legakan hatimu. Kau sudah balas sakit hati orang tuamu, kau pun telah ketemu kandamu. Selama dipaksia, kandamu itu tidak tahu yang kau telah nikah pada keluarga Tek, ia telah lakukan perbuatan yang keliru. Perkara sudah lewat, baiklah kau lupakan itu. Bukankah kau sering bilang bahwa kau merasa kesepian, karena kau bersendirian saja? Maka sekarang, kau telah punya ikan dasa kandungmu ini. Mendengar kata-katanya nona Jie, lihang menjadi semakin sedih, hingga ia menangis terseduh-seduh. Tapi menghadapi engkonya, ia memberi hormat. Lo Si O Hau ada sangat jengah, maka lekas-lekas ia angkat tubuhnya Wietek Sin buat dibawa ke tempat yang lebat. Ketika ia mendekati tembok, ia bersuit nyaring ke jurusan kuil, atas mana dari dalam rumah berhala itu lari keluar Ho Alian Hoan, orang kepercayaannya. Pergi ambil pacul dan gali lubang, jago muda ini perintahkan. Pendamlah mayat ini. Si kuda belang menurut ia lari kembali ke bio, akan balik dengan pacul. Di tempat sepi seperti itu, mereka bisa bekerja dengan leluasa tidak ada lain orang yang dapat ketahui. Sedang kudanya Wietek Sin, yang tidak mahal, telah dituntun masuk ke dalam bio. Mengapa kau bisa berada di sini? Kemudian Si O Lan tanya Si O Hau. Si O Hau tidak lantas menjawab, ia hanya menghela nafas. Mari kita masuk ke dalam, ia mengundang. Nona Je Ye dan Li Hong terima undangan, mereka turut masuk. Maka adalah setelah berduduk di dalam, Lo Si O Hau tuturkan segala apa dengan jelas. Kuil San Cheng Yeo itu ada cabang dan gereja Insian Koan di kota barat, Pak Hia, pendirinya adalah itu imam tua dari Butong San atau lebih benar, kuil itu telah diperbaiki atau diperbarui. Dan yang menjadi Cong Tio, pendeta kepala atau pengurusnya, ada Sutle dari imam tua itu. Ia ada Tin Siu, tetapi Si dan nama asalnya adalah Cie Ki Hiap, asal dari Long Tiong, Su Cho An. Ia ada turunan dari Long Tiong Hiap Cie Kiye, sedang ayahnya ada Cie Gan In yang lelah menutup mata. Di masa hidupnya, Cie Gan In adalah sahabat kekal darat Kang Lem Hao. Cie Ki Hiap ini telah dapat wariskan ilmu silat leluhurnya, ilmu silat pedang dari Butong San, akan tetapi senjatanya biasa adalah sebatang toya. Di antara saudara bertiga, Cie Ki Hiap adalah yang paling bungsu. Semasa kecilnya, ia sudah binal, ia tak takut pada apa juga, maka kemudian ia telah bentrok pada seorang hartawan asa kota besar negeri, sedang karena perebutan seorang perempuan, ia telah bunuh saingannya, atas mana, ia buron dari kampungnya. Untuk belasan tahun ia hidup dalam perantauan, hingga ia peroleh banyak pengalaman. Selama itu, ia lebih banyak berada di Ho'olam. Begitulah, di antara sahabat-sahabatnya terdapat Yopa. Cuma ia tidak pandai ilmu lari keras di atas genteng, maka namanya tidak terlalu tersohor, sedang sifatnya adalah rada pendiam. Sesudah belasan tahun merantau, Cieki Hiap menjadi malas sendirinya, sedang di lain pihak, ia menyesal atas segala perbuatannya yang berandalan, kebetulan sekali ia telah berkenalan pada imam tua dari Butongsan, ia kena dipengaruhi oleh kealimannya itu imam, ia menyatakan suka menjadi orang suci. Maka kejadianlah ia menjadi imam di Sam Chengdu itu. Daerah pegunungan Ngoclangnya adalah daerah berandal atau begal, dan Sam Chengdu tadinya telah dijadikan sarangnya kawanan penjahat ini. Belum pernah imam yang awet tinggal di situ. Adalah setelah Tinsiu tinggal di sini, sedangkan kawanan berandal tidak berani lagi datang mengganggu, bahkan untuk dekati kuil itu saja, mereka tak berani sama sekali. Ini adalah sebagai kesudahan dari Chiauto Ahau telah dilabrak oleh imam ini, yang toyanya lihai. Satu li di sekitarnya Sam Chengdu ada sangat aman. Baru satu tahun berselang ketika Huyepek Xin berada di Okusan, ia dengar tentang itu imam suci yang gagah, sebagai seorang yang cerdik dan pandai bergaulia lantas saja bikin kunjungan kehormatan pada Tinsiu untuk berkenalan dan kemudian menjadi sahabat. Ia ada beruang, ia bisa menderma berapa ia suka, malah satu kali untuk setengah bulan lamanya ia berdiam di Sam Chengdu. Ia bisa bawa diri, ia pandai ilmu surat dan syair, ia banyak pengalamannya, maka itu, ia bisa tarik perhatiannya si imam, yang menjadi menaruh hormat kepadanya. Kemudian pada suatu waktu ada datang si imam tua dari Insian Kaan, kedua Suheng Sutei ada berbicara tentang Cukat Kahau. Kapan si imam dengar namanya Cukat Kahau, ia lantas bersenyum. Ia ada imam yang luas pendengarannya, ia banyak mengembara ke selatan dan utara, ia kenal dan dengar banyak nama orang, maka ia tahu siapa adanya Huyepek Xin alias Cukat Kahau. Selanjutnya baiklah kau jangan bergaul rapat pada Cukat Kahau, demikian si imam tua mengasih nasihat. Dan ia tuturkan segala apa yang ia tahu tentang itu bekas juru pemikir dari Tiyekan. Kebetulan sekali bagi Tinsiu, sejak itu Huyepek Xin tidak pernah datang pula padanya. Si imam tua pun mendapat tahu yang Huyepek Xin berkonco pada kawanan penjahat dari Ok Busan, bahwa Pek Xin bersahabat dengan Cieki Hiap tentu dengan maksud pengaruhi imam itu, maka justru ada ketikanya, ia kirimlah Syaung HOU ke Sam Cheng Bio, supaya pemuda gagah ini suka berdiam menetap di kubil itu. Ia haraplah Syaung HOU. Bisa insyaf dan ubah pikirannya, hingga ia suka menjadi imam seperti Cieki Hiap sendiri. Satu maksud lain dari si imam tua adalah ia harap Syaung HOU dan Huyepek Xin satu kali bisa bertemu satu pada lain, supaya si orang silo bisa balas sakit hatinya. Untuk ini, imam tua itu tidak merasa berkeberatan. Malah ia harap, sesudah selesai membuat pembalasan, Syaung HOU nanti insyaf dan setuju akan ubah kera hidupnya yang berandalan seperu Cieki Hiap dahulu. Syaung HOU suka pergi ke Sam Cheng Liu. Di sini ia diberikan dua kamar untuk ia tinggal bersama dua pengikutnya yang sangat setia. Berdiam di kubil ini, Syaung HOU dan Ho Alian Hoan bisa membatasi diri. Mereka tahu di Okusan ada serombongan berandal, bahwa berandal itu ada sama saja dengan mereka berdua semasa mereka tinggal di gurun pasir di Sinkiang, akan tetapi meski demikian mereka tak suka bergaul pada berandal itu. Mereka tahu diri dan tak ingin orang menghina mereka. Karena ini, setiap hari mereka berkumpul sama looyah mereka, yang mereka rawat dengan baik, hingga gawe mereka bertiga adalah tidur, bangun, makan. Saking iseng, Lp Syaung HOU suka pasang omong dengan Tin Siu, maka satu kali, imam itu ada omong perihal Hauye Pek Sin. Tentang si dan nama dari musuhku, aku sebenarnya kurang tahu benar, kata lo Syaung HOU. Pada dua tahun yang lalu, penolongku KHA Olyong Chiu, telah menutup metodi Sinkiang, di sana di luar kota Boan Chiu, ia ada tinggalkan sepotong paibun, yang ia dirikan sendiri. Di dalam paibun itu diantaranya ada diukir si dan nama dari musuhku, katanya ia ada orang siho. Pada tahun yang baru, Lampau, dalam perjalanan dari Sinkiang, selagi lewat di Lisiekoan, Soasai, di dalam rumah penginapan, aku telah bertemu serombongan orang pelancongan asal Hualam, di antaranya dua ada orang lulam. Kepada mereka itu, aku iseng tanya tentang musuhnya keluarga yo. Mereka itu bilang, musuhnya keluarga yo bukan cuma satu orang, bahwa kecuali si bekas Tiyahu Shihou, ada lagi seorang Shihouye dengan namanya entah apa Sin. Ketika minta penjelasan pada mereka, mereka itu ganda tertawa mereka tidak suka bicara banyak tentang itu permusuhan, yang katanya ada hebat dan mengenaskan. Tapi, melihat sikapnya, agaknya mereka juri terhadap pengaruhnya Hualam Pek Sin. Ada punya banyak kawan, juga diantara orang banyak. Sekarang lo ya, kau sebut-sebut Hualam Pek Sin, ia mungkin ada itu Jahanam Tua, yang menjadi musuh besarku. Tidak salah lagi, ia tentu telah ubah namanya menjadi Cukat Kahau. Setelah itu Siyahuhao ukiri Simochie Kepak Hia guna selidiki tentang Hualam Pek Sin, tentang Cukat Kahau yang membantu pada lukun Pue. Ia ingin dapat kepastian bahwa Cukai Kahau dan Hualam Pek Sin adalah satu orang. Ia pesan juga, begitu lekas orang ini peroleh kepastian, ia mesti pergi pada Yosyao Nainai sendiri yang pergi membuat pembalasannya, karena ia sendiri hatinya telah jadi tawar, pikirannya limbung. Setelah perginya si tikus gurun pasir, Siyahuhao tetap hidup panggur, kadang-kadang saja ia suka nyanyikan lagunya yang terkenal. Ia suka sesalkan dirinya sendiri, kenapa sekarang pendiriannya jadi tidak tetap. Ia toh ada satu laki-laki, ia pandai bugae dan sudah 10 tahun lebih ia sering nyanyikan nyanyiannya untuk cari musuhnya, tetapi sekarang, ia malas untuk pergi cari sendiri pada Hualam Pek Sin. Toh ia tahu sifatnya ini telah berbah. Karena gara-gara perempuan, karena Gio Kio Liong. Sekarang ia coba lupakan si Nona, ia berdiam di tempat yang sunyi di mana benar-benar tidak ada datang gangguan untuk dirinya. Tetapi waktu Tinsiu anjurkan ia untuk salin pakaiannya dan ikat rambutnya sebagai imam ia menampik. Ia nyatakan, Kepada otaknya tak masuk soal membaca kitab atau bersemedi atau membuat pil mustajab. Sebaliknya, pada otaknya ada berbayang Sinti yang punya gurun pasir dan tanah datar yang luas. Dan ia tak mampu lupakan itu satu malam ketika ia berada sama-sama Gio Kio Liong, ketika di Sinti yang ketika di rumahnya si Nona di Pak Hia. Di waktu otaknya melayang secara demikian, ia suka pentang matanya lebar-lebar laksana orang yang otaknya miring. Toh, setiap waktu, dari badannya tidak pernah terpisah golok mustikanya dan panah yang ngelihai. Ini adalah kebiasaannya yang sudah berakar dan berbareng sebab ia tahu, Sam Cheng Loh berada dalam lingkungan daerah yang berbahaya, setiap waktu orang jahat bisa datang menyerbu. Ia ada berharta besar, hartanya itu bisa buat silau mata orang, Ia tak ingin nanti kena terbokong. Pada pagi itu, secara kebetulan sekali, Lo Xiaong Haou keluar dari kuil, akan jalan mundar-mandir, di dalam pepohonan lebat yang mengurung Sam Cheng Liu. Dengan panah tangannya ia ingin memburu burung-burung kecil, untuk sekalian legakan hatinya yang pepat selalu. Justru itu ia dapat lihat satu penunggang kuda sedang kabur ke jurusannya, dan di belakangnya ada satu penunggang kuda lain, yang agaknya sedang mengejar. Ia dapat melihat semakin ngatas lagi dua penunggang kuda itu datang semakin dekat. Nyata sekali penunggang kuda di depan ada seorang lelaki tua dan rejenggot ubanan, hanya karena ia tidak kenal, perhatiannya tidak begitu tertarik seperti waktu. Ia tampak si pengejar, satu nyonya muda. Ia segera kenalkan adik perempuannya Yoli Hong. Jangan-jangan itu adalah Wia Pek Sin demikian dugaannya cabang atas dan gulun pasir ini. Ia tentu sedang dikejar oleh adikku, ia mau lari kepada Tin Sin di sini, pasti ia hendak mohon bantuannya imam di sini. Sebagaimana biasanya, si Ong Hong lantas saja ambil putusan. Ia lantas siap. Ketika Wia Pek Sin sudah lewatkan ia sedikit, ia menyambar dengan anak panahnya yang terkenal, atas mana, cuma dengan satu kali jeritan, cukat KHO lantas rubuh terguling dari atas kudanya, karena panah dengan jitu mengenai polonya, setelah berkelejatan, jiwanya melayang meninggalkan tubuh raganya yang kasar. Demikian Engko dan adik bertemu, sakit hati telah dibalas. Ho Alian Hoan memendam mayat dengan cepat, ia masuk ke dalam akan suguhkan teh pada dua tetamunya, yang asik bicara. Atas segala pertanyaan siulian, si Ong H O U tidak menjawab banyak. Li Hong berlaku sewajarnya sebagai satu adik, sebaliknya si Ong H O U merasa jengah karena perbuatannya melukai suaminya Li Hong. Engko, baiklah kau balik pula simu demikian adik ini. Pakailah satu nama yang baru, supaya kau bisa berdaya upaya untuk peroleh kedudukan yang baik. Tidakkah itu bagus? Pihak kita bersama-sama pihaknya keluarga KHO akan berdaya untuk angkat kau. Atau kau pergi saja kepada ayah angkatku untuk kau menjadi piausu di sana. Atas itu, si Ong H O U bungkam, ia melainkan menggeleng kepala. Kemudian sembelari sekair matanya Li Hong ceritakan tentang encinya Li Eng, yang bersengsara, yang mesti menjadi gundik dari keluarga Kiang di Ceng Teng. Mengenai adik perempuannya yang pertama, si Ong H O bersikap, hingga Li Hong jadi berduka sekali, ia merasa kasihan akan nasib buruk dari engkonya itu. Selagi mereka bercakap-cakap, Supo An Chu menyusul buat undang mereka balik ke rumahnya Toa So untuk mereka berdahar. Dan waktu lihatlah si Yau H O, si ular gunung tepuk-tepuk pun tak orang. H O iya, aku tahu benar hatimu ia berkata. Dulu pun Li B O P pernah terserang penyakit serupa seperti kau, hanya sekarang ia telah sembuh dari penyaknaya itu. Mukanya si U Lian bersemuh merah mendengar godaannya si gemuk kepada jago Sinti yang itu. Lau kau kata pula si ular gunung, aku berpendapat lebih baik kau sucikan diri saja di sini. Lewat lagi beberapa hari aku nanti suruh kau Jie Chiu datang kemari untuk menjadi temanmu. Buat orang sebangsamu, meskipun kau menjadi imam, kau tak usah liam keng, dan golokmu, kau boleh tetap simpan di dalam tangan jubahmu. Sudah mari kita berangkat si U Lian datang sama tengah. Ia lihat si Yau H O U diam saja, ia khawatir pemuda itu mendongkol atas godaannya si ular gunung. Sedang lihang ada terharu akan lihat kelakuannya engko itu yang telah lenyap kegembiraannya. Urusan kita telah selesai, mari kita balik akan bersantap, kemudian kita lekas pulang. Adalah tidak leluasa untuk kau, lihang, akan berdiam lama di luaran, ia lalu pandang si Yau H O U. Sampai kita ketemu pula. Di kemudian hari, apabila kau nampak suatu kesulitan, pergilah ke hiongan Piau Tiam di Kielok cari aku, pasti aku nanti bantu kau. Si Yau H O U cuma manggut kepada non aja itu. Lihang kasih hormat pada engkonya buat berpamitan, ia ada sangat berduka. Supuan Cu tarik-tarik tangan orang. Sampai ketemu pula, sahabatku ia kata sambil tertawa. Si Yau H O U tidak tahan sekalian tetamunya itu, ia malah mengantar sampai di depan bio di mana, di antara sinarnya matahari, kelihatan air mukanya yang suram. Bertiga, Si U Lian loncat naik atas kuda mereka, dengan berbareng mereka berkiongciu terhadap Si Yau H O, siapa balas itu dengan mengawasi saja sampai mereka pergi jauh. Sesaat kemudian mereka telah tiba di rumahnya Kuo Tuan Yiu. San Cheng Li bersama-sama si Nyonya dan penjahat yang dibebaskan, sedang bersantap. Nyonya itu sekarang tidak lagi bandel sebagai kemarinya, malah terhadap Si U Lian ia mengaturkan maaf. Aku suka jadi babumu Nona, asal kau jangan bunuh aku, ia memohon. Aku pun sebenarnya tidak niat bunuh kau, Si U Lian kasih tahu, adalah sikapmu yang buat kita habis sabar. Asal kau selanjutnya suka ubah kera hidupmu, kau boleh tinggal hidup. Buat aku, aku tak membutuhkan babu, ia pandang lihang dan tertawa. Nona Yiu bersenyum. Si penjahat tidak takut lagi bahwa ia bakal dibunuh, ia dahar dengan bernapsu. Ia percaya bahwa ia berjasa sudah jadi penunjuk jalan dan memberikan pengunjukan penting. Dan aku, ia berkata, bila di belakang hari aku akur-akuran pula rombongan berandal, biarlah betok kepala kutumbuhan. Supu Ancu tersenyum. Jikalau sebentar kita tinggalkan tempat ini, ia berkata, rumah ini akan jadi kosong, maka itu baiklah kau tinggal di sini bersama-sama ini perempuan. Tidakkah itu bagus? Oh, oh, berseru penjahat itu, mana bisa, mana bisa. Kwe Toaso ada lebih tua 10 tahun daripada aku dan aku tak sudi punyakan ibu lagi. Laginya, aku takut itu kamar dalam tanah, maka siapa sukai ini rumah, ia boleh tinggal di sini. Siulian dan Li Hong tak pedulikan orang Gau Kun, mereka terus dahar. Hampir di itu waktu di luar ada terdengar suara kuda kabur mendatangi, Ceng Li lepaskan mangkok dan loncat bangun akan sambar goloknya. Sabar, sabar Supu Ancu lantas cegah kawan yang berangasan itu. Suara kaki kuda lantas berhenti dan di pintu muncul seorang dengan muka bekas bacokan, ialah Ho Alian Hoan. Eh, kau datang kemari. Apa kau mau Supu Ancu menyambut sambil tertawa? Apakah kau turut kita ke Pak Hia? Bukan, si kuda belang menjawab. Loh ayaku perintah aku susul Gieko Nio dan Sio Nainai untuk sampaikan pesanan. Siulian dahar di dapur, ia dengar pembicaraan itu. Kau bicara dari jendela saja ia kata.